Intro Hai Soselvors, jumpa lagi dengan saya Resi Nah di live kali ini saya akan membuat sarapan sehat dan pastinya praktis banget nih Soselvors Nah daripada penasaran, ini kita hidup dulu yuk bahan-bahannya Di sini kita membutuhkan 100 gram pihun yang sudah direbus 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus 75 gram udang api-api yang kita kupas dan disesakan ekornya Ada 150 gram jamur merang yang sudah dibelah 2 200 gram bok choy 2 sendok teh garam 1.4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula pasir 1 batang daun bawang 1000 mili kaldu ayam Dan setengah sendok makan minyak untuk menunis Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat bihun kuah jamur Nah ini sekarang langsung masuk ke proses pembuatannya aja ya Soselvors Karena sih tuh bihunnya boleh diganti pakai mie nggak sih? Boleh banget kak Dea Cuma kalau diganti mie berarti namanya bukan bihun kuah jamur lagi Jadi ini kuah jamur Nah yang pertama disini kita akan menulis si uang apinya dulu kak Dea Ini kita pakai minyaknya setengah sendok makan ya kak Resi ya Nah untuk Soselvors, jangan lupa Soselvors nontonnya dari mana aja nih Nah kalau ada yang ingin tanyakan apapun itu kutat dapur Boleh banget langsung aja tanyain di kolom komentar kita Karena nanti ada kak Dea yang akan membacakan kolom komentar dari Soselvors Soselvors, yuk langsung aja komen tanya-tanya kak Resi nih Boleh tentang gipun, boleh tentang masalah lainnya ya kak Resi Iya bener banget kak Dea Nah ini kalau bawang putihnya ditunggu dan sudah harun Selanjutnya kita masukkan udang asamnya Kalau udang asam itu yang kecil ya kak Resi Iya bener banget kadi-kadi ya, ukurannya lebih kecil ya Kalau jermung tuh yang besar ya kak Resi agak besar Ini kita tunggu sampai apa nih kak Resi Nanti dia sampai berubah warna Baru nanti kita masukkan si jamur merah dan juga kompon Mudah banget bukan ya Iya nih pasongan yang dari 25 Yang misalnya kemarinnya tuh bosan makan nasi ya Atau sarapan yang itu aja Nah ini boleh banget kak Resi Kampun selapan hadir, halo kak Bun, apa kabar? Nah ini juga bukan pasongan nih Besokan kita ada hari satu ya kak Resi ya Iya kan kita coba nih Pas banget buat ahir pokak Nah ini udangnya sudah mulai siapa matang Nah ini juga tips baca-baca Kalau ingin membedakan udang yang sudah matang atau belum Untuknya kalau sudah matang itu bentuknya dia lebih melingkar Lebih melingkar Dan luarannya juga gak pergilannya Udah masak lagi Selanjutnya kita masukkan si jamur merahnya Ini jamur merahnya kita belah dulu Tapi kalau gak suka jamur atau mau diganti dengan jamur-jamur yang lain Ini juga bisa banget kak Resi Nah sesuapun boleh loh Mau komen, boleh aksen juga Coba-coba di rumahnya masing-masing Lagi apa mencualannya Kak Sita tadi hijau ya kak ya Sekarang udah mulai panas ya kak ya Nah selanjutnya kita tumik si popson ini Sampai dia layu Nah sekarang sih kalau misal popsonnya diganti sawi boleh gak bisa Bisa banget kak ada yang mau diganti sawi Atau casel pes mau ditambahin waktu Atau poh itu juga bisa Jadi buat keluar anak-anak itu pasti sama Kak Sita Iya iya biar gak bisa Ini bisa tambahin nih Halo dari Makassar hadir nih Halo Makassar Semoga yang ditemani Makassar baik-baik saja ya Ada juga yang dari Bandung Halo Bandung Nah ini sudah mau lanjut Selanjutnya kita masukkan si kaldu ayam Ini pake kaldu ayam ya Jadi pastinya kaldu ayam ini Kita buat sendiri di rumah Jadi jauh banget nih Kita sehat lagi tadi ya Kalau bikin kaldu ayam kan makan pake dagingnya atau pake Biasanya pake ceker gitu ya Pak Resi Atau pake daging apa ceker Kita bisa menggunakan Bagian kumangnya juga bisa Kaldu ayam ya Dan yang rendah lemak Jadi jangan ambil bagian mata Atau bagian bawah ayam Karena dia lemaknya itu kan jadi Jadi kita bisa menggunakan bagian kumbung ayam Atau cekernya Jadi itu yang bikin kuatnya enak Atau kaldunya enak tuh dari bagian kuatnya Yang mana dari kumbung gitu ya Ceker ya Pak Resi ya Dan udah ada yang absen nih dari Si Doarjo Halo Si Doarjo, halo Mbak Eva Apa kabar Nah ini setelah kaldunya Kita masukkan selanjutnya kita masukkan Garam 2 sendok teh Kerica bubuk 1,4 sendok teh Dan juga gula pasir 1 sendok teh Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Sandir Halo apa kabar Contohnya lagi gimana nih di Lubuk Linggau Lagi ceraka atau lagi mendung Dari N Rekang Sulsel Halo Sulsel kayaknya banyak menonton nih Oh ini udah langsung memasukkan bimu Terus jadi nih karasi Iya bener, jadi nanti setelah airnya mendidih Karena tadi bimunya sudah matang Jadi langsung aja kita masukkan, aduk rata Itu udah jadi karya Halo Lana, aduk Aprilnya 23 Masak apa tuh Kak? Kan ini kita lagi masak di pun kuat jamin Halo Oishi Ida Ya Ida Halo Balikpapan, apa kabar Ada yang dari Garut juga nih Ada yang dari Garut juga nih Apa kabar nih Garut Kita banyak yang nonton Iya nih Lepas banget nih Nah ini sudah mulai yang di bilang Langsung aja kita masukkan si bihunnya tadi ya Enak nih ya Udah masaknya cepat juga rasanya Pasti enak banget nih Dan pastinya ini sehat banget tadi ya Tuh karena udah ada jamur, ada kok suai juga Ada, ada udang, ada sayur Dan gak pake MSG ya Salah sih ya Halo, kita lagi masak di gumpu wajamu nih temen-temen Kita lagi masak di gumpu wajamu mbak Situ bunduh, halo Situ bunduh Halo Jakarta Barat Kota kabar semuanya Jadi lapar Nah lagi lapar gini langsung bikin aja Karena ini gampang banget Dan pasti bahan-bahannya ada di rumah Ada yang mau nambahin baso Baso ikan enak gak? Wah boleh juga Ditambahin baso ikan Atau baso sapi Pokoknya sesuai Suara sesuatu saja Dan ini tuh aman banget ya Buat anak-anak Karena kita gak pake MSG Tapi rasa gurunya itu Ada di kaldu ayamnya Ya seperti tadi yang dijelasin sama Kak Resi Kalau mau bikin kaldu ayam Pakai tulang bagian punggung dan cengker ya Kak Resi ya Iya Masak kue dong Kak Wah nanti pokoknya pantangin terus ya Tanaman saja sedap Karena kita live setiap hari ya Kak Resi ya Ya bener bukan ya Kita live setiap hari setiap pukul 15 Sabtu Indonesia bagian sekarang Oh ya Kak Resi Ada yang nanya nih Kalau misalnya ketinggalan Nanggongnya dimana lagi? Nah kalau untuk yang tinggalan Gak perlu khawatir Karena videonya akan kita share selama 24 jam Di Instagram Sajan Sedang Dan juga Facebook Sajan Sedang Dan nantinya juga akan kita upload di Youtube channel Sajan Sedang Halo Banyumi Apa kabar? Jamurnya bisa diganti jamur kuping gak sih Kak? Bisa banget mau diganti jamur kuping Jamur merah atau apapun itu Semuanya bisa banget Nah ini udah udah begini nih Kak Dya Bisa langsung kita angkat dan langsung kita kain Jadi ini gak berlama-lama ya Kak? Karena kan dia bihunnya gak matang nih Bunya tadi sudah mantang jadi ya Ini bihun nih ya Kak Lopat Ada yang lainnya Kita pake shoun atau bihun? Kita pake bihun ya karya sih ya Iya bener banget Kak Dya Nah ini udah jadi Iya bener banget ya Ini udah jadi Masih siap Ya Ini udah jadi Ini udah dipanggain Daun berdaun di enak di kolom Ini sudah suara sosok juga Oke, udah selesai nih kerasi ya Iya, bener kan ya Nah, itu tadi bagaimana cara membuat dihubung kuah jamur Mudah banget kasih seseorang pors Nah, jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya Sampai bertemu di live berikutnya Dan terima kasih yang sudah menonton live kita hari ini Bye-bye